Terberhasilnya interaksi kita dengan Quran itu apa? Langsung dibatasi oleh Nabi. Perhatikan kalimatnya. Khairukum. Khair. Ini tafsir dari Quran. Surah ke-35. Di ayat 32. Paling kiri sebelah atas di Musa. Thumma aurathna alkitab al-lazhin aslafayna min ibadina fa minhum zhalimu linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabikum bil khairat. Khairat jaman dari kata khair. Biiznillah. Orang yang berinteraksi dengan Quran. Baik itu membaca apalagi menghafalkannya. Kata Allah. Perhatikan kalimatnya. Bukan berapa banyak dulu yang dia hasilkan. Tapi dari Quran yang dia baca itu berapa yang sudah merubah dirinya menjadi lebih baik. Terima kasih.